Di sebelah sini tuh ada, kalau di mobil itu buat seatbelt yang ada besinya di sini Nah itu kepala aku dijedotin ke besi seatbelt itu Makanya tadi aku bilang ketika aku di rumah sampai aku di depan pintu rumah masuk ke dalam rumah Itu aku akan jadi Tasya Revina yang berbeda Gak seperti yang dilihat di media sosial, gak seperti aku yang dilihat di kantor Ya aku menjadi istrinya Arjuna di situ Yang bikin aku kadang-kadang ngerasa berat itu sebenarnya bukan di nyari duitnya Tapi kayak aku tuh kasian lihat adeku nih kekurangan kasih sayang bapak Makanya aku sampai ganti nama itu kok Dewan Perwakilan Netizen Beneran, ya Allah Jadi karena mereka itu sering ngadu Halo Bun Bestis kalian Selamat datang di podcast to be honest bersama saya bintang tamunya Karena saya disuruh opening bersama host yang ada di sebelah saya ya Pokoknya jangan lupa subscribe, follow semua sosial media Bun Lifetime di bawah ini Jadi marilah saya perkenalkan host saya yang tadi udah merintahkan saya untuk opening nih Ini dia host kita Akhirnya aku dipanggil Akhirnya aku dipanggil Harus setelur open ya Jadi boleh Apa kabar? Alhamdulillah Masya Allah baik Kita harus merawat Itu boleh gak diganti Jangan main handphone terus Astagfirullahaladzim Emang itu kan jadi dari aku sudah ngegas juga Cuma pengen punya cinta yang baik Tapi ternyata gagal Oke jadi tetap harus mengegas Tetap ngegas Gak bisa dikencingin emornya Gak bisa Terkadang bisa Tapi lost lagi Sekarang lagi sibuk apa loh Tasya? Sekarang lagi sibuk menyusun target dan strategi Untuk? Bisnis Ih keren loh Jawabannya bener-bener gak kayak aku Tasya itu kan awalnya dikenal konten creator ya di tiktok Awalnya konten yang bikin kambolop itu konten apa sih? Konten jinder mantan aku Sumpah Demi Allah Coba gimana dong? Takut ih Aku bilang kayak gini Gimana? Di konten aku Maaf ya sayang aku harus mengutarakan ini lagi Gue juga takut ya? Enggak, gue juga takut lah akhirnya gini Gue tanda ini Aku pertama kali itu konten naik di tiktok itu nyindir mantanku Pokoknya intinya gini Apapun yang terjadi Kalo karma tuh gak bakalan salah alamat intinya gitu kan Pokoknya karma tuh gak pernah salah alamat ya Kalo suatu saat nanti kau muntap aku atau keluar beling dari perut kau Jangan kau cari aku Kayak gitu Gitu langsung Kurang lebih kayak gitu lah Langsung heboh di tiktok Langsung heboh di tiktok Makanya gak macam-macam kan lo kan Lakinya Takut kan? Takut kan kau keluar paku dari mulut kau Jangan kau Jangan kau patah-patahkan lagi Jangan kau macam-macam loh Lo bilang dipatahkan Disakitin Diselingkuhin Dibohongin oleh yang dulu Dan sekarang Sang Marjuna diratukan Aish mati Ya ada dong Marjuna gak sih? Dulu disakitinnya gimana loh? Aku tuh dulu pernah punya mantan yang abusive Yang KDRT Oh pantesan ya Keluar paku dari mulut kau dan tubuh-tubuh kau semua itu Nah itu jadi tuh Aku tuh pacar 5 tahun Kak sama dia Hah? 5 tahun terus habis itu Dalam 5 tahun itu Berulang-ulang kali kan Setiap berantem dipukul sama dia Tapi aku pukul balik Oh melawan? Melawan Kamu melapor gak? Atau ngomong ke orang gak? Gak melapor karena dia juga bonyok sih Jadi ya hancur juga kan Akunya hancur Biru-biru segala macam Masih ada fotonya sampai sekarang Kalau mau dikasih lihat Serius Biru-biru segala macam Tapi dia juga hancur-hancuran Jadi emang Apa? Ya bales-balesan Bales-balesan Tapi gak sehat Tapi 5 tahun berjalan ya Toxic relationship ya Iya Terus caranya kamu bangkit gimana dari Itu trauma gak sih? Trauma kan sebenarnya Kalau trauma Ya pastilah namanya juga Itu kan perbuatan yang gak pernah dilakukan sama siapapun di hidup aku Bahkan Not even my mother Not even my father kan Gak pernah melakukan seperti itu Tapi ya dia Tega gitu kan Kayak gitu Cuma memang karena Self defense aku lumayan kuat dan tinggi Jadi setiap kali aku ditonjok sama dia Itu aku bales Aku lawan gitu Pokoknya pernah sekali waktu itu Dia ke tahun selingkuh Rebutan handphone Dia gak mau ngasih lihat handphonenya Terus kepalaku dijodotin ke Astaga Di mobil nih posisinya Jadi kan dia bawa mobil gini nih Di sebelah sini tuh ada Kali-kali gini tau gak sih disini ada Kayak Kalau di mobil itu buat seatbelt Yang ada besinya disini Nah itu kepala aku dijodotin ke besi seatbelt itu Jodot kan Nah aku refleks aku mundurin kursi Aku pakai sepatu platform setinggi ini Segini Aku tendang kepalanya Oh refleksnya bagus ya Jadi memang kayak gitu Astaga Bales-balesan lah pokoknya Lima tahun itu toxic banget Dia gak lulus-lulus kuliah Aku yang bantu skripsi Karena aku kuliah dulu skripsi bisa bertiga Jadi dia mengangkatan di atas aku kan Dia gak lulus-lulus Akhirnya aku ajak satu Kelompok bareng skripsi sama aku Pas lulus skripsi Sidang Wisuda Habis dari wisuda itu Dia bener-bener lost contact sama aku Oh gitu Oh jadi selama masa kuliah Dia selama masa kuliah Oh Oh ngeri banget tapi ya Toxic relationship gitu Untung bisa Cabut Kadang kan suka Susah cabut kadang-kadang katanya Kata orang-orang yang Tapi lima tahun lumayan lama kan Lama makanya lama banget Susah cabutnya lumayan lima tahun Lama-lama banget Akhirnya pisahnya itu ya bener-bener Pas dia udah balik ke asalnya Oh Terus kamu gimana caranya kamu move on Maksudnya kayak Dari situ lama lagi gak untuk bisa memulai lagi Hubungan sama orang Aku itu Orang yang paling bucin Kalau dalam sebuah hubungan Tapi orang yang paling cepat move on Ketika aku harus pisah Oh iya Ya Tapi mungkin juga karena itu Juga kan memorinya Banyak bad memories Bad memories gitu maksudnya ya Tapi Untuk memulai Karena kamu pernah ada Di toxic relationship seperti itu Kamu lama gak untuk kayak Percaya lagi sama orang Memulai lagi sama orang Atau ada ketakutan dulu Ah gue takut ah digituin lagi gitu Sebenernya menurut aku Setiap orang pasti beda-beda ya Gak mungkin semua orang sama kayak dia gitu kan Kalau dari jarak Pas berpisah sama dia itu Untuk ketemu orang baru lagi Cuman kayak Empat sampai enam bulan Aku deket lagi sama orang Terus Kalau Kalau deket lagi sama orangnya itu Aku memulainya gampang Tapi untuk bener-bener Lupa Itu tuh Ya Bertahun-tahun memang Walaupun segitu disakitin aku Iya lah itu parah banget sih Menurut aku Aku baru tahu loh itu Dari kamu kemarin putus lagi Oh itu putus Terus kamu ketemu Arjuna tuh gimana ceritanya Sampai bisa menikah Pertama ketemu Juna itu 2018 Kita kan memang sebelum Sebelum kita nikah yang 2022 ya kita nikah ya 2022 kan nikah Lupa lagi gua 2022 nikah Nah sebelum 2022 itu kita 2018 udah pernah pacaran Terus putus 2 tahun Balikan lagi baru nikah Oh gitu Aduh kembali pada mantan ya Iya Kebetulan kalau yang ini mantannya putusnya bukan gara-gara selingkuh Bukan gara-gara masalah gitu loh Iya Jadi emang Sama-sama Kalau gak mungkin Gak mungkin lah kalau dipacarin lagi sama dia Iya bener Jadi memang yang bikin kita putus 2018 itu ya Masalah-masalah gak penting lah Pacarannya itu gara-gara Kita tuh sebenarnya kenal udah dari 2015 Pertama kali ketemu itu di acara ulang tahunnya temen aku Dia jadi event organisernya Karena aku tamu undangan Ya kan Nah dari situ udah kenalan Dulu kan masih ada Apa sih Apa namanya Pet ya Social media pet Oh iya Nah jadi tuh udah follow-followan Eh follow-followan disitu Pas zaman ulang tahunnya temenku itu kan Soalnya di tag-nya kan rame tuh Jadi dia nge-add aku disitu 2018 goodbye pet kan Karena pet-nya tutup Oh iya Ya kan Pas goodbye pet Dia kayak nge-grid Dia ngasih emoticon gitu loh ke postingan goodbye pet Ya kan Goodbye pet ku yang di pet Terus habis itu pindah ke instagram DM-DM-an Ya udah jalan Pacaran Itu 2018 Oke Putus 2 tahun Balik deket lagi itu karena Kita bangun Ada brand yang kita bangun bareng ya waktu itu ya Oh Kita bangun brand bareng Awalnya memang cuma sekedar mau bangun brand itu doang gitu kan Cuman Makin lama makin lama ya deket akhirnya Ecilok lagi gitu ya Iya Pacaran berapa lama sampai menikah? Satu tahun Satu tahun sebulan kayaknya Langsung menikah Langsung menikah Oh jadi ternyata mantanan loh Aku baru tau loh mantanan Sekarang tuh kan lagi rame isu Kalau Katanya gini Kalau terlalu maskulin Bakalan dapat laki-laki yang parasit Kata di X Nah sebagai orang yang kamu Kamu tuh kadangnya independen banget Independent woman Menurut kamu kalau kita jadi independent woman itu sama dengan energi maskulin gak? Iya bener Karena kita sebagai perempuan yang alpha Bisa disebut alpha ya Pasti maskulin energinya lebih tinggi Cuman kalau aku pribadi sih Maskulin energi ku itu hanya akan aku expose Ketika aku di luar rumah Jadi yaudah ketika aku di luar rumah I'm a lady boss Aku seorang boss di perusahaan yang aku pimpin Yang aku harus memberikan komando kepada karyawan-karyawan ku Ya aku harus mengeluarkan maskulin energi ku Untuk supaya bisa kasih perintah yang bagus Yang strategi yang baik Dan jadi contoh yang baik juga untuk karyawan-karyawan kan Tapi ketika aku balik ke rumah Aku kembali menjadi istri Yang aku masak untuk suamiku Aku yang I'm just a girl that hanging to my husband gitu Jadi gak Maskulin energi ku gak akan aku bawa ke rumah Ketika aku masuk ke dalam rumah Aku kembali menjadi seorang istri yang bergantung kepada suamiku gitu kan Karena capek lah kak Kalau di luar aku harus Iya Jadi Maskulin energi Sampai di rumah juga aku harus maskulin energi gitu kan Capek Punya ruang masing-masing Tempat masing-masing Kayaknya jadinya sesuai tempat dan sesuai kebutuhan gitu Kamu setuju gak Kalau jadi perempuan itu harus ada sifat bergantung ke laki-lakinya Biar kita dapat laki-laki yang Gak dapat laki-laki yang parasit dengan energi feminin Setuju Karena segimanapun Laki-laki itu hakikatnya memang Seharusnya mereka jadi pemimpin Makanya tadi aku bilang ketika aku di rumah Sampai aku di depan pintu rumah Masuk ke dalam rumah Itu aku akan jadi Tasya Revina yang berbeda Gak seperti yang dilihat di media sosial Gak seperti aku yang dilihat di kantor Ya aku menjadi istrinya Arjuna disitu Yang suaraku pun juga gak kayak gini nih Kayak Mames Aku mau gini Oh kamu bermanja-manjaan Oh iya of course Di depan suamiku Dan itu hanya akan depan suamiku aja Tapi kalau di luar aku ya tegas Di kantor aku tegas Pantes kau cinta banget ya Laki-laki kamu ya Kalau di luar bisa kayak Ya kamu ini wawak gitu Ya bener Jadi punya tempat masing-masing lah Kepribadian yang kamu simpan untuk satu suami Satu untuk pekerjaan kamu gitu Pernikahan supaya tetap lengket dan langgeng ala Tasya Revina Gimana? Kalau aku sama suamiku itu Memegang prinsip Masalah itu gak boleh dipendam lama-lama Jadi kalau misalkan ada yang kesel Gondok Daripada kita kumpulin nih Satu, dua, tiga, sepuluh Akhirnya dar meledak gitu kan Aku ketika udah sampai di angka satu marahnya Aku udah langsung keluarkan Kamu tuh tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Aku tahan, keluarnya pasti gak jadi gak bagus Pasti ujung-ujungnya aku meledak Kalau udah sampai kayak gitu, itu udah gak akan ada lagi jalan balik Jadi kamu lebih terima mana? Aku keluarkan saat ini masih sedikit-sedikit Atau aku tunggu sampai gede meledak, aku gak bisa back-back lagi Sama-sama aku, aku juga gitu Aku sedikit-sedikit mengomel Karena mulutnya kayak pengen keluar gitu semuanya kan Tapi bener kalau dipendem-pendem jadinya nanti keburu Kayak apa, udah sampai limitnya gitu kan Keburu eksplode Jadi untuk hubungan rumah tangga harus komunikasi Mengeluarkan segera apa yang diisi hati Jujur-jujuran, transparan Suami kamu juga seperti itu, kalau ada yang kesalahan apa sama kamu ngomong Aku paksa, karena kadang-kadang kan laki-laki ini dia suka melalaikan masalah Memang itu kayak sifat semua laki-laki deh Kayak kalau ada masalah tuh, gue diem dulu deh Ntar kalau gue ngomong, ngomel lagi Aku ngomong, mendingan gue ngomel Daripada gue pergi nggak balik lagi gimana Jadi aku paksa dia untuk transparan Kamu kalau ada masalah ngomong, kamu bete sama aku Kamu tuh harusnya kayak gini Kalau ada masalah kamu ngomong lo sama aku Kan aku istri kamu Kalau kamu nggak ngomong sama aku, kamu ngomong sama siapa lagi Jadi akhirnya dia terbiasa tuh Mungkin pas tahun-tahun pertama pernikahan tuh Itu nggak seterbuka sekarang Tapi makin kesini tuh dia makin ngerti Kalau ini bini gue nggak bisa nih Kalau gue pendem, lama-lama ketahuan juga Udah makin ngerti lah ya sifat kamu gimana Kamu juga sifat arjuna gimana Life cycle-nya makin ketahuan Jadi kalau ada masalah harus diselesaikan saat itu juga? Harus saat itu juga Paling lama 2 hari Oh 2 hari paling lama Diam-diaman Kalau aku paling lama 24 jam Pokoknya aku itu nggak bisa diam-diaman lebih dari 1 malam tidur Sama aku juga nggak bisa Pokoknya kalau misalkan kita ribut nih Ributnya di pagi hari Mau nggak mau suka nggak suka Malam sebelum tidur kita harus kembali Iya benar Sebelum matahari terbit-terbit ya Kok gue terbang? Puasa nggak, error iya Iya kan otak kita Nah dalam hubungan penikah pasti ada cek coknya dong Nggak mungkin enggak Kalau konflik sama arjuna tuh Tasha lebih senang Keep sendiri Atau kamu juga curhat sama orang gitu Kalau aku lebih suka curhat sama keluarganya dia Oh iya Jadi misalkan Nggak, kalau sama temen Kalau sama temen pertama aku rasa perspektif orang takutnya beda-beda ya Sekalipun sama sahabatku yang kayak unbiological sister pun Aku juga nggak pernah cerita Tentang masalah rumah tangga aku Kecuali memang aku udah kepentok banget Nggak bisa Nggak ada jalan keluar Pasti aku perlu nanya banyak sama orang Tapi kalau masalah kecil-kecil Aku biasanya selalu curhatin itu ke keluarganya Juna Misalkan ke kakaknya Ke mamahnya misalkan Tapi kalau ke mamahnya aku jarang sih Karena takutnya orang itu overthinking ya Lebih sering kakaknya sih Ngelepon ke Mbak Ajeng gitu Jadi kayak ngomongin-ngomongin ini Juna nih ya Gitu ya Mbak Ajeng aku cape banget, aku udah nggak kuat lagi, aku mau pisah aja sama Juna Oh kakaknya Terus kakaknya cuman kayak sabar Nanti nanti kita obrolin ya Kamu nggak apa-apa nggak Nanti aku marahin Juna ya Jadi kayak gitu Tertekan di antara dua perempuan ya Karena aku deket banget Aku deket banget sama keluarganya memang Sama mama mertuaku, sama kakak iparku aku deket banget Tapi katanya memang yang bagus itu ngomongin Eh misalnya bukan ngomongin Curhat suami ke keluarga suaminya Karena kalau ke keluarga kita Belum tentu menerima Ya kan Ya itu bisa dipetik lah itu Tips and triknya Kalau di keluarga aku malah Misalkan aku curhatin masalahku sama Juna Misalkan ke adekku gitu ya Aku yang ada aku yang dimaki-maki Kenapa? Karena Juna itu anak kesayangan keluarga ku Oh amal loh Juna ini ya Jadi dia itu paling disayang mamaku Karena kan mamaku nggak punya anak dewasa laki-laki Adekku paling kecil kan yang cowok kan Jadi paling disayang mamaku Setiap ada masalah pasti aku yang disayangin Serius? Iya Oh mantu kesayangan? Iya mantu kesayangan Mantu pertama kan soalnya Oh iya Jadi dibela Iya Adek-adekku itu nggak pernah punya abang Fanya adekku yang cewek nggak pernah punya abang Kekurangan sosok ayah Papakku meninggal 2016 Jadi dia ngerasa Juna ini kepala keluarga baru nih Di kehidupan Setiap ada masalah tuh pasti Fanya sama mama itu ketika ada masalah Pasti bilangnya Itu kayaknya Kak Tasa deh Yang ada Kak Tasa tuh yang salah kayaknya Mas Juna tuh sabar soalnya gitu Emang iya sih Emang dia sabar sih Mengakui langsung mengakui Mengakui Iya emang iya sih gitu Dulu pas di Apa namanya Dilamar Juna Gimana? Coba ceritain dong Aduh Pas dilamar itu Sebenarnya aku udah feeling Bakal dilamar Kenapa? Karena persiapan pernikahan itu Sudah dibikin Jauh-jauh hari Sebelum aku dilamar Sama Juna Jadi gimana? Jadi ini fun fact ya Kak Sebenarnya yang ngajak Juna nikah itu aku Yang ngajak nikah itu aku Aku bilang Karena kan kita balikan nih pacaran Mungkin banyak yang tau Kita tuh pas balikan waktu itu Agak ribut lah Karena aku pas Pas dah saat balikan Aku masih punya pacar juga kan Bukan selingkuh ya Pas balikan sama dia Aku baru putus selamatanku yang lama Itu sempat berisik Ribut segala macem Jadi aku ngerasa Yaudah ini kita balikan Terus aku tanya sama dia Aku ingat banget Aku tuh di Bali Aku bilang gini Lu itu sekarang Macarin gue Sekedar hanya untuk Pacaran Atau lu punya Visi lebih serius nih Sama gue Aku bilang gitu Karena gue sekarang Udah 24 tahun Udah hampir 25 tahun Aku waktu itu ya Bulan depannya aku 25 tahun Ini gue udah mau 25 tahun Gue udah gak mau wasting time lagi Di hidup gue Gue udah mencari orang Yang memang bakalan Serius sama gue Kalau lu cuma sekedar pacaran Ya aku gak Aku gak mau nutup pintu Buat orang yang mau datang Ya kita pacaran Aku juga boleh pacaran Sama orang lain berarti Karena aku gak mau nutup jodohku dateng Aku bilang gitu kan Dari situ dia langsung bilang Enggak ini aku sekarang serius Aku mau nikahin kamu Itu aku ingat banget Desember 2021 Eh 2020 Desember 2020 Oke Desember 2020 Akhirnya Yaudah lanjut Pacaran Dikumpulin duit dong Buat nikahan kan Dia nge-propos aku itu Kalau gak salah Kurang lebih bulan Apa ya Bulan apa ya Kajuna nge-propos ya Bulan September ya September 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 Jadi 9 bulan kemudian Dia udah nge-propos kan Aku udah tau bakal nikah Oke Cuman kan dia bikinin acara Yang tutup mata Apalah segala macam Apa dia membuat apa Pas ngelamat Pokoknya skenario gini Kamu ada syuting nih hari ini Sama temenku Namanya Kak Ica kan Kamu ada syuting nih hari ini Sama Kak Ica Budgetnya segini 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 ya Gitu kan Yaudah oke deh Karena diajak Kak Ica Aku bilang Terus habis itu Dari rumah Ditutup tuh Mataku Ya kan Ditutup Mataku Sampai ke Lokasinya itu Aku juga bingung Kenapa nih gue ditutup Matanya Kan ini gue mau syuting Terus di dalam mobil itu Ada Kak Ica juga Yunizya Ica kan Kak Ica bilang Ya deh ini kita lagi main kuis Shooting itu kita main kuis kayak gini Gitu Oke 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 Yaudah Ditanya-tanyain kan Apa angsa apalah Segala macam Udah mulai nyeleneh nih Dalam mobil kan Sampai lah itu Di Vila apa lah gitu namanya Buat si Junani nge-propos Sampai disana Tiba-tiba buka mata Udah rame nih orang Kenapa ya gitu kan Oh ini gue di lamar nih kayaknya Aku udah feeling Oh ini lagi bikin acara lamaran ala-ala nih Pasti nih Gitu kan Udah jalan aja Aku udah sok cantik aja Dipasangin mahkota Kayak Lihat ke belakang betul Lihat ke belakang Pas saat ke belakang dia udah kayak Cieee Langsung kayak Iya gitu ya Terus Will you marry me gitu kan Will you marry me Padahal dia megang bunga gitu kan Bunganya gak aku ambil cincin aja Pakain-pakain Bunganya gak di ambil Gak aku butuh cincin sayang gitu ya Aku butuh bunga ya Gak butuh bunga Butuhnya diamond Dia kayak Bunganya gitu Langsung gini aja nih Dari di lamaran Sampai menikah berapa lama? Lamaran itu Eh di lamaran itu Bulan September Lamaran keluarga Bulan Oktober Apa November Aku lupa Nikahnya bulan Februari Oh cepet ya Oh juga dulu cepet sama Memang Biar saset aja ya Nanti pada lambang orang lagi Dua-duanya ya Iya Saset langsung Tadi kan kamu cerita Jadi sosok ayah juga Buat keluarganya Gimana sih rasanya Harus jadi sosok ayah Buat keluarga? Ini aku maksudnya ya? Iya Jadi oh ya Kalau aku Karena papaku meninggal 2016 itu memang Otomatis kan Apa ya Kayak role modelnya Adek-adekku jadinya aku Karena kalau aku kan Role modelku papaku kan Dulu Mereka Mereka tuh memang Bener-bener butuh banget Sosok yang ngebimbing lah Istilahnya Kalau dibilang Berat ya berat lah Kak Pasti Karena kan tulang punggung Jadinya aku Semua tanggung jawab Papa yang Tadinya Papa yang kerja Memikirkan masa depannya Adek-adekku yang dua itu kan Harusnya kan Papa tuh Mamaku kan bukan Bukan working mom gitu loh Memang dia cuman Dia cuman punya bisnis dia Keluarganya lah Bisnis keluarganya yang dia Urus sendiri gitu Dan itu menurutku juga Gak cukup kalau misalkan Adekku ini mau sekolah Dimana Mau sekolah dimana Karena kan mereka tuh Ditinggal Papa pas masih kecil kan Umur berapa berarti Vanya itu Umur SD kelas 6 kayaknya Eh Vanya itu 2016 Umur berapa ya SMP ya Vanya ya SMP Sekitar SMP Kalau adekku yang paling kecil SD kelas 4 Apa kelas 3 Aku lupa Masih pada kecil-kecil Jadi yang aku lebih Lebih kasihan tuh Lebih keberatnya tuh Lihat mereka Harus Kekurangan sosok itu Gitu kan Tapi alhamdulillah Pas udah nikah sama Juna kan Juna tuh ngayom banget Sama adekku juga deket kan Jadi mereka ngerasa Sosok itu ada lagi Di tiri abang iparnya Kalau buat kamu sendiri Kamu Kehilangan sosok Seorang ayah gak Banget lah Aku deket banget Sama papaku soalnya Terus kamu pernah gak mencari Sosok seorang ayah Di laki-laki lain gitu Gak pernah justru Karena Mungkin gimana ya Kamu udah gede juga Kali dari 2016 ya Maksudnya kayak udah 2016 aku udah semester akhir kuliah kan Udah mau Udah mau skripsi Itu aku Aku Kalau dibilang nyari sosok ayah Di laki-laki lain Enggak Karena menurutku papaku itu Enggak tergantikan Menurut aku Enggak akan ada satu orang pun Yang bisa seperti papaku Menyayangi aku dan keluarga ku Ya kan Jadi aku emgak pernah mencari itu Tapi Kalau mencari pasangan Yang bisa seperti papa Pasti Karena aku nyari sosok yang Sabar Ngayom Dengan semua ketantruman Sita Syarifina ini Jadi yaudah Jadi sosok ayah Buat adik kamu juga Pastinya gak gampang ya Untuk kayak Ikut mendidik juga adik Menggantikan papa Apa kendala yang kamu alamin Ketika kamu harus Menjadi seorang Mengganti papa Untuk adik-adik kamu Yang paling Yang paling jadi kendala Itu biasanya Aku harus menjadi penengah Antara mamaku Sama adikku yang perempuan Karena kadang-kadang kan Kemauan anak Adikku itu kan bisa dibilang Genzi ya Dia kan genzi Genzi ini kan Kita cara pendalaman ke dia Itu kita gak bisa yang Diktator gitu loh Kalau aku udah biasa Didiktator sama mamaku Tapi kalau ke adikku itu kan gak bisa Jadi memang caranya itu beda Pendekatannya juga beda Yang susah ya Kadang-kadang Satu aku harus Menyampaikan ke mamaku Dengan porsi yang Bisa diterima Sama mama Dan juga memberikan pengertian Ke adikku yang perempuan Dengan cara yang Bisa dia terima juga Oh oke Jadi kamu menjadi penengah Susah ya Tapi untuk menjadi penengah itu ya Kamu juga harus tetap ke ibu kamu Harus menyampaikannya benar Ke seorang ibu Dan adik tadi yang kamu bilang Udah beda penyampaian ini Gak kayak kita jaman dulu Kita kalau diomongin A Ya udah ikut A B ikut B C ikut C gitu ya Kalau sekarang udah berbeda Udah gitu kan adikku juga Sekarang lagi kuliah ya Semester 4 kalau gak salah Jadi itu rasa penasaran itu Lagi tinggi-tingginya Apalagi kan dia sekarang kuliah disini Di Jakarta kan kuliah Itu tuh banyak aku kasih Aku kasih pengertian Sama arahan Sebenernya Jadi aku tuh selalu bilang sama dia Lo kalau mau bandel Ke sudut manapun lo di kota Jakarta ini Gue punya kenalan Gue bilang Jadi lo jangan Jadi lo jangan 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 pernah Bohongin gue Oh iya Kalau lo mau pergi Lo bilang aja Ntar gue jemput Pulangnya gue jemput kok Pulangnya pasti gue jemput Dan jangan pernah lo bohongin gue Lo pergi kemana sama siapa ngapain Oke Jadi lo harus jujur Maksudnya kita kan anak Aku tinggal di Jakarta dari 2013 ya kak Main di daerah Ya anak-anak Tandar kumursus gitu Mainnya kemana sih paling Paling kalau gak senopati SCBD Iya kan Itu rata-rata kan PR-PR Tempat-tempat malam juga Aku temen-temannya Juna juga Karena kan Juna dulu DJ kan Jadi dia memang banyak kenal Sama orang-orang sana Aku bilang Sama PR-PR tempat-tempat kayak gitu Kalau ketemu sama adik gue bilangin Jadi jangan sampai Jadi jangan sampai Dia bohong Tapi alhamdulillah adikku gak neko-neko sih Sampai sekarang dia jujur Adik kamu takut Nah baru aku mau nanya Adik kamu takut sama kamu Dia takut banget Adik-adikku itu dua-duanya Malah lebih segen Bukan takut ya Karena kalau takut konotasinya Kayak gue kejam banget gitu Mereka lebih segen Sama aku Jadi nurut loh gak sama kamu Nurut sama aku Enak berarti kalau gitu Kalau punya adik nurut Mah Sebenernya Tengah kayak Tang tingitung Iya kak gitu Enak udah Emang bener Kalau kakak tuh harus Punya Pendekatannya itu loh kak Gia Karena itu susah Karena mungkin karyawanku itu Karyawanku itu rata-rata kan Genzy ya Karyawanku itu rata-rata Genzy ya Karena kalau aku Kepancing emosi Marah Ataupun ngejawabin statement Ngejawabin orang dengan statement Aku bakal lebih luasa Pakai bahasa Medan Secara aku lahir Sampai SMA kelas 3 Aku di Medan Karena kan kalau aku bikin konten Itu aku hanya berhadapan Sama kamera handphone ku aja Aku gak berhadapan sama orang Bahasa ibu yang ada di badanku itu kan Berarti memang Bahasa Medan kan Kecuali aku ngomong kayak Sama KG gini Aku menyesuaikan Ngomong sama KG Gak mungkin aku pakai Bahasa Medan Walaupun kadang-kadang kelepasan juga Kalau aku kayak Lese Inggris misalnya Talking English Yang kayak Jaksol Jadi kayak Biar kayak Genzy Kayak ada-ada kamu Stop kaki Jangan dipancing ya Takut banget keterusan ya Allah Oke terus tadi apa Jadi lupa sendiri Oh iya kan Oh iya Kalau ngegas ya itu Karena kadang-kadang kan Pada Netizen tuh sering minta Kak tolong dong Sindir Mantanku yang Misalkan Sumpah ada yang gitu Wah itu banyak banget Makanya aku sampai ganti nama itu Kok Dewan Perwakilan Netizen Beneran Ya Allah Jadi karena mereka itu sering Ngadu Ngadu Iya Kak harus tau Ampe ada yang nge-DM aku Cerita kisah hidupnya Lima mantannya diceritain ke aku Panjang banget Si baca tuh gue Tapi jujurnya gue baca loh Eh aku baca loh Kalau mau chat kamu ke DM Instagram aku Kamu ceritain lima mantan kamu kan Ada yang satu ngutang Yang satu Morotin Pokoknya ceritanya mantannya tuh Pada morotin-morotin dia semua gitu Astaga kasihan Dan aku baca satu persatu Makanya aku tuh dapet inspirasi Untuk bikin konten Kadang-kadang emang Oh dari situ Emang banyak yang curhat Banyak yang curhat Penampungan percurhatan Semuanya Oh gitu Makanya oh Kalau curhat aku kayaknya gak ada deh Soalnya kayaknya gak ada juntrungannya Kalau ke aku Antara nol jawabannya Lebih ke Yaudah oke Useless gitu kayak Udahlah gak usah lah gitu Jangan berharap pada saya Jangan berharap pada saya Kalau saya mah udahlah Ngarang aja jawabannya gitu Punya branding ngegas tuh Bikin orang juga Orang juga gak ragu Buat ngegas ke Tasya Pastinya Pernah gak berantem sama orang Gara-gara konten Kamu Kalau berantem direct gitu Kayaknya gak pernah Gara-gara konten aku Misalkan Karena kan aku itu bikin konten Lebih sering Berpihak pada yang Tersakiti Jadi misalkan ada istri yang diselingkuhin Aku berpihak ke istrinya yang diselingkuhin Karena menurut aku yang salah ya Yang selingkuh gitu kan Terus Ya semua konsep kontenku rata-rata kayak gitu Tapi kalau berselisih paham Sama konten kreator lain di TikTok Ya pasti pernah Oh pernah Pernah Kenapa? Karena dia ngatain orang yang pake Android Ah serius? Ya jadi kayak bilang Lu pake handphone apa? Gue pake handphone iPhone nih Lu pake apa Xiaomi ya Gitu-gitu segala macem Itu berantem Itu berantem sampe sekarang Dan real bukan settingan Berantemnya di social media? Social media Serius? Iya Dan DM juga berantem Makin-makian Di social media gimana berantemnya? Ya bales-balesan konten Aku sebut namanya Gimana loh? Ada gak? Gak usah sih kayaknya Orang-orang udah hilang dari lain Ya pokoknya berantem Oh gitu? Oh kamu jadi pembela kebenaran dan keadilan Ya Ya kan Standar konten kreator harusnya begitu gak sih? Masa kita mau berpihak di yang salah? Iya harusnya Masa orang juri mau kita bela kan gak mungkin? Iya betul Oh gitu beneran ada yang berantem? Beneran ada Sampai saat ini Sampai detik ini gak damai Udah berapa tahun? Empat Lama banget Serius Pernah gak ketemu di luar? Gak pernah Waktu itu pernah hampir ketemu Tapi dia gak berani Gak mau Atau gak sengaja kayak acara gitu Pernah gak? Gak pernah Gak pernah? Gak pernah Kayaknya gak Gak dipertemukan aja kali ya Dan aku juga gak mau sih Maksudnya kalau sekarang harus ketemu sama dia juga Aku gak mau Tapi kan kalau dunia kayak gini kan bisa ketemu kayak kapan aja dimana aja gitu loh Gak pernah juga ya? Gak pernah Kayak tanpa sengaja ketemu Beda divisi kayaknya Oh beda divisi Oh iya ya beda divisi Mungkin divisinya Kalau dia lebih ke dengan dunianya dia aja Dunia konsletnya itu Jadi sekarang kan orang-orang Itu apa-apa dikontenin Nah menurut kamu Apa hal yang gak pantas buat dikontenin? Menurut aku hal yang gak pantas dikontenin Tergantung tujuannya sih sebenarnya ya Tapi in general menurut aku yang gak pantas dikontenin adalah musibah orang lain Oke Menurutku nih Tapi balik lagi tergantung tujuan kontennya seperti apa Misalkan musibah orang lain tapi tujuannya ternyata dia mau donasi Atau tujuannya dia ternyata mau nyumbang Sedekah Tujuannya awareness supaya lo pada nyumbang gitu ya Itu kan berarti tujuannya baik ya Tapi kalau sekedar ngontenin musibah orang Cuma demi kepentingan dan keuntungan pribadi sih Atau nyinyir gitu ya Gak sih menurutku Itu yang gak pantas dikontenin Oke Kegiatan di bulan Ramadan apa yang wajib dilakukan? Misalnya nih Buka bersama harus banget sama suami setiap hari Atau sama keluarga Atau gimana Ini kan kerja Dua-duanya bekerja kan Kita kerja di satu perusahaan yang sama kan Jadi setiap hari pasti buka bareng Kalau aku sama suami harus buka bareng Setiap hari? Setiap hari? Gak boleh terpisah? Aku mah hari pertama udah pisah sama aku Gak mau Aku gak boleh Sampai aku kerja Yang emang pengen ini aja Pengen drama aja gitu Cara Tasya buat semakin dekat ke Allah itu gimana? Gimana di bulan Ramadan ini? Misalnya mengurangi ghibahin orang? Atau memperbanyak sholah sunnah? Atau gimana? Mengurangi ghibahin orang? Pasti ya Saya So aku tuh punya temen namanya Fajri di kantor Itu tuh bener-bener Itu tuh bener-bener Aku gak mau ketemu dia sebelum dekat sehabis waktu asar Serius? Iya jadi kayak Kalau masih zuhur Gue gak mau ketemu dia deh Jangan deh Terus aku juga gak mau lihat story-nya dia Aku juga gak mau kirim apa-apa ke dia Gak mau chattingan sama dia Stop Kita gak usah ngobrol Kita gak usah komunikasi Karena kalau udah sama dia itu ya Kita ngebahas sesuatu yang tadinya gak salah Misalnya kan colokan listrik tuh ya Itu bisa jadi bahan ketawaan sama kita Kayaknya kok dia warnanya hitam sih gitu Nggak Kan kayak hal gak penting Jadi aku mendingan gak usah ngobrol sama dia Stop, I don't want to talk to you Selama bulan Ramadan Selama bulan Ramadan Tapi dia buka posa selalu di rumahku Aku aja Abis buka posa Langsung ngobrol lagi Apakah sebelum imsak aku share video gitu kan Astaga sebelum imsak Terus dia bales lagi Anjir ya gue baru liatnya abis imsak lagi Menginikan ya Biar gak membuat dosa Tapi sebenarnya ghibahnya tuh bukan ghibahin Bukan ghibahin orang yang kita kenal Enggak Kayak misalkan ada konten-konten luar negeri kan banyak yang receh-receh Terus kadang-kadang memang si Fajr ini agak-agak pesuna aja mulutnya Tahu gak sih pesuna Orang Jakarta tau pesuna gak? Gak tau Pesuna tuh kayak Kalau bahasa Medan pesuna tuh kayak mulut sampah gitu loh Itu bahasa apa sih Medan? Bahasa Medan Bahasa orang-orang anak-anak Medan lah Pesuna 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 kali muncong kau gitu Sama banget gitu Oh pesuna kali muncong kau Oh terbata-bata sulit sekali loh pesuna Pesuna kali muncongmu Oh iya bahasa baru tuh pesuna Pesuna ya Kalau kamu biasanya menu sahur sama menu buka harus sama atau beda? Tergantung suamiku aja Kalau dia masih mau makan rendang tadi malam aku panaskan rendang itu Tapi kalau misalkan dia udah bilang ya kayaknya aku udah mulai bosan makan ayam ini sayang Yaudah aku masakkan lah pagi-pagi mau kayak mana lagi Tapi kamu tiba yang kayak serius masak nih buat kayak buka gitu Atau yaudah yang ada atau beli online atau gimana Tergantung mood sih Kak Gia Tergantung Tapi suka masak? Suka Bukan suka Bukan hobi masak tapi kalau suami request bisa Sama aku juga konsepnya gitu Tuh bener aku masih tergantung suami request masak aku baru masak Kalau nggak ya udah gak usah Tapi kadang-kadang kalau dia gak request pun tapi aku lagi habis liatin orang-orang di Instagram bagi pada masak nih Aku FOMOA pengen masak juga gitu Yaudah aku masak Sama-sama tergantung keinginan ya Tergantung keinginan dan kebutuhan Karena dari suami juga gak ada tuntutan Dia gak pernah nuntut kayak kamu harus masak ya Kamu harus masak ya Ya gak pernah sih Gak pernah Baik banget loh Juna ini Dia saudaranya suami aku loh ternyata Iya Iya aneh kan dunia ini Tadi kayak banyak banget saudara-saudara kita loh Serius? Beneran? Serius Jadi lucu baru kemarin Whatsappan ya Dia Whatsappan sama Tara Terus kayak Mau kamu harus tau Juna Ternyata saudaraku Gimana sih kok bingung banget loh Aku juga Semua jadi saudara begini Aku shock juga bener Jadi pas di Bali kita ketemu sama sepukunya Oh iya di Bali Siapa nama sepukunya kamu sih? Sidi ya? Sidi kan? Ketemu sama Sidi di Bali Lu tau gak sih Jun? Tara tuh saudara gue juga loh Tara yang mana ya? Gue bilang Tara Budiman Kemarin kita kan ketemu disana Gila kan? Bisa kayak Semua saudara loh Bingung loh Masalahnya kita kan baru ketemu di Semarang Iya Terus ternyata saudara tuh kayak gimana ya? Iya kan lucu kan? Kok bisa loh bisa Terlalu banyak keluarga Tapi dari segitu banyak orang di Semarang waktu itu Juga kita deketnya sama Katara kan yang? Iya kan Katara Nebe Yang waktu itu ikut gue Iya 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 Kita ngobrol juga sama Gak sih semuanya ngobrol sih Cuman gak tau kayak kamu sama Katara tuh ada Brotherhoodnya gitu loh Iya loh kan dia ngakak-ngak Gila Serius? Saudaraan Gimana loh banyak banget saudara kita dimana-mana Di pihak suami kita Di pihak kita Tadinya kita tiba-tiba Apakah saudaraan dengan minta tamu sebelumnya Kok banyak banget saudara kita Tiba-tiba kok jadi berkeluarga semuanya gitu Kok jadi ngomongnya begini? Gimana? Kok dia jadi basah medan? Ini basah medan loh Gimana lah? Menu buka puasa yang wajib ala kamu tuh apa? Tama wajib gak berbuka sama yang manis dulu? Kalau aku menu wajib buka puasa air putih pasti Sama martabak tahu Martabak tahu? Enak sih martabak tahu ya? Martabak tahu gorengan itu Iya bener enak Oh jadi gorengan sama air putih Air putih Harus yang manis-manis gak? Kurma doang cukup Hari ini juga jawabannya sama loh Hebat Kayaknya kalau gue jadi bintang tamu Gue doang yang beda menurut gue Kenapa ya? Aneh loh Sekarang suka ada keanehan diantara Bintang tamu satu ke bintang tamu yang lain Dengan jawaban yang sama Kebiasaan sama Iya aneh Kalau aku jadi bintang tamu Aku jawabnya kayaknya bukan kurma S S Esteler enak Esteler enak sih Enak Hal-hal ibadah apa yang pengen Tasha improve selama bulan ramadhan ini? Apa ya? Bingung sih Karena kan memang setiap tahun itu kita harus mengimprove ibadah kita ya Tapi kalau aku sih lebih melengkapi yang Yang kalau yang wajib ya udah pasti dilengkapi dulu Terus ya nge-upgrade yang sunah-sunah lah gitu Semoga bisa terlaksana ya Iya mudah-mudahan Doakan saya Semoga bisa menjadi orang yang lebih baik Kadang subuh-subuh juga ditagi hapalan sih Sama dia Boong ya Bener gak sih? Gue takut ditipu deh Sumpah Hah? Misalnya hapalan apa? Enggak jangan coba yang ayat kursi gitu Beneran Ya jujur banget nih Saya gak hapal ayat kursi guys Coba-coba bangun good morning sayang Coba kamu ayat kursi gitu Gak gitu kak Gimana? Ini aku serius ya guys Aku gak bohong Tau gak Abis selesai sholat subuh nih kan Aku itu kak Dulu Sebelum nikah Sholat subuh tuh males Jujur aja Jadi aku puasa-puasa Tapi sholat subuh kadang-kadang suka keskipan Ketiduran Tidur Kalau sekarang kan gak boleh Diwajibin sholat kan Habis sholat tuh Ditagihin hapalan Ayat kursi udah sampe mana? Kalau gak gak dibolehin tidur Coba Allahulah ilah ha'ilah Setiap hari Setiap hari Ada surat baru Mantep loh Jangan ingat bapak gue suka nagih Ini Nagi Maksudnya apa namanya Kalau gitu tadi Nagih surat Eh nagih surat Hafalan gitu Setoran Iya Kalau gak mati Dulu mah ini Perkalian gitu Untung gak maju nanti loh Ke apa Sejarah-sejarah gitu nanti loh Habis surat Sejarah Siang sejarah Malam apa gitu Di sini kayaknya targetnya Bikin istrinya Hapal Quran deh Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah loh Tapi berat ya Alhamdulillah Kalau suami yang ini Ya doa aja mudah-mudahan ya Jadi Pahalanya buat suami Sama buat istri Iya kita berdoa aja guys Masya Allah Kenapa loh dia tuh suka bingung Kalau gue ngomongin serius Sampai gosok-gosok mukanya Dia gosok-gosok Kalau gue ngomongin Agak normalan dikit Tasha tuh masuk yang deket Sama Fuji sama Vio ya Iya Awal deketnya gimana? Awal deketnya itu Kayaknya Puasa 2 tahun yang lalu ya Puasa 2 tahun yang lalu tuh Di rumah Vio lagi ada pengajian Terus aku diundang kan Kesana Terus Yaudah ngumpul-ngumpul gitu Sama Vio itu tuh Ngobrol Aku kan memang Kalau dibandingin sama Fuji Lebih deket sama Vio Tapi sama Fuji juga deket Cuman Karena Vio tuh bener-bener kayak Yang Sering chatting-an tiap hari Kayak kita gak pernah Sekali Sehari pun skip Chat gitu kan Jadi lebih sering ngobrol Dan lebih sering curhatnya Memang sama Vio Awal deketnya ya Gara-gara Di rumahnya Vio Ada pengajian Terus aku diajak Diundang Kalau sama Fuji sama? Sama Ketemunya disitu juga Oh satu waktu yang sama Oh gitu Kemarin katanya dikasih kado sama Fuji apa Vio? Dua-duanya Ini dari kado Vio yang ini Oh dari Fuji? Kalau dari Fuji di rumah Kalau dari Fuji di rumah Coba terlepas Oh di rumah Coba bawa dulu kesini bisa Dikasih kado sama Fuji Fuji kayak si kacamata Karena mungkin dia tau aku suka sunglass kan Oh Koleksi sunglass Terus Sama kasih aku miniatur My Melody Karena aku suka karakter Sanrio Oh kamu suka? Anak aku juga suka Karena aku tau tadi Lucu banget Lucu banget Dia kasih aku satu box Tapi dia kayak yang surprise box gitu loh Isinya Oh iya Cuma sampai sekarang aku belum sempet Ngebukai itu Soalnya rumahku tuh lagi berantakan banget Maaf banget Nanti aku bongkar Takutnya kalau aku bongkar Aku gak tau nyusunnya dimana Oh oke Kenapa lagi berantakan? Emang udah pindahan? Enggak Cuma barangnya Jadi kan kadang-kadang tuh Barang sampel didatengin ke rumahku Oh oke Jadi tuh satu rak TV Yang tadinya harus buat susun-susun pajangan Isinya sekarang sampel semua Oh Parfum lah Sample packaging lah Box lah Dan segala macem Untuk usaha kamu ya Tidak apa-apa Tidak masalah Nanti rencananya aku buka Pas sudah pindahan aja Kan ada suka tipe temenan yang Mau lu salah apa juga Bakal gue bela pokoknya gitu Nah kalau kamu temen yang seperti itu Enggak atau Adil kayak yaudah Kalau lu salah, lu salah Gitu Atau lu bener Lu bener Aku Tipikal temen yang akan Sangat Kritis Ngasih tau temenku kalau dia salah Ngasih tau berarti Kalau misalnya Temen kamu salah nih Kalau deket banget ya Kalau deket banget Kalau gak deket banget Maksudnya kayak sekadar So-so temenan biasa ya Aku juga gak ada Kewajiban untuk ngasih tau dia Ketika dia salah Tapi kalau dia temenku deket banget Kayak ke Kavio misalkan gitu Aku Aku bakal kasih tau Kakak Yang ini bagian sini kakak salah Tapi bagian sini kakak bener Aku selalu kayak gitu Jadi kita selalu share tukar pikiran Karena Kavio ke aku juga kayak gitu Kamu kayak gini tuh kamu bener Tapi kalau kayak gini kamu tuh udah Jangan Kamu gak boleh sampe sini Kamu gak boleh sampe Kamu gak boleh nyakitin orang gitu misalkan Tapi kalau aku salah kayak gitu Berarti bukan tipe yang bakal ngebela Apapun yang dilakukin dong Oh enggak Karena menurut aku gak sehat gak sih temenan kayak gitu Iya betul Aku juga begitu Jadi kalau salah salah Kalau bener-bener gitu kan Jangan ngebela yang salah gitu kan Itu temen yang baik menurut aku Bisa ngasih tau sesuatu yang salah Biar orangnya juga berkembang Berubah Belajar Waduh Pertemanan yang sehat menurut Tasha gimana? Dan yang gak sehat juga? Pertemanan yang sehat adalah Pertemanan yang tidak merasa bersaing Sama teman sendiri Betul Kalau pertemanan yang gak sehat Ya udah sebaliknya Kalau kita udah merasa berkompetisi Sama teman kita sendiri Tandanya kita bukan teman yang baik Iya betul Maksudnya kita bukan Kita tidak berada di siklus pertemanan yang baik Maksudnya di lingkungan pertemanan yang baik Kita gak bisa kayak gitu Aku selalu di touch Aku selalu cabut dari lingkungan yang ngerasa sirik sama aku Atau iri sama pencapaian aku Karena kadang kan ada orang yang keliatannya baik-baik aja Tapi sebenarnya di belakang itu Mereka ngomongin gitu kan Tau gak sih si Tasha tuh begini-begini-begini Ih gila ya gini-gini Aku gak bisa Aku gak suka kompetisi Aku juga gak suka Karena menurutku kompetisi itu Kompetisi Satu-satunya kompetisi di diri aku adalah Aku dengan aku yang lama Bukan aku dengan orang Bukan aku dengan orang lain Jadi aku gak pernah merasa Aku harus Aku gak punya sikap kompetitif ke temanku sendiri Lingkungan kamu ya Jadi aku suka liat temanku sukses Aku suka liat temanku bahagia Dan aku berharap temanku juga sebeliknya ke aku Ya betul Ya itu kalau udah ngeliat temannya happy Gak suka Sukses gak suka Kayaknya kurang sehat ya Kayaknya kalau emang pertemanan yang real Kalau ngeliat temannya sukses Temannya happy Juga happy Malah kita pengen teman kita semua sukses Semua happy gitu kan Iya betul Semua kaya Iya amin Semua kaya Semua sehat Semua sukses bahagia Amin Yes Pengalaman di backstep Ditutu dari belakang sama teman Ada gak? Pernah gak? Oh kalau ditutu dari belakang sih Kayaknya pernah bang Oh pernah Tapi kalau direbut pasangannya Kayaknya gak pernah Kalau pasangan direbut Gak pernah Tapi kalau di Kalau di omongin di belakang Yang kita Aku tuh udah nganggepnya Kayak adik sendiri Kayak gitu Semakan seminum Pokoknya pernah satu kosan juga Yang aku tuh Bener-bener ngedidik dia tuh Kayak aku ngedidik adikku gitu ya Itu aku di omongin di belakang sih Pernah cuman gara-gara Seragam tunangan Seragam tunangan kenapa? Pokoknya waktu itu Case-nya panjang Case-nya panjang Intinya pas aku mau tunangan itu Aku minta dia jadi pengapit Oh iya Pengapit aku buat ngantar aku ke depan Nah itu tuh ada kesalahan Di warna dress coat Jadi memang aku gak nyediain kain Aku cuman ngasih dress coat Warnanya kayak gini Kayak gini ya Nah jadi tuh warna yang dia Yang dia udah bikin Sama warna yang Si Vanya Karena aku adikku yang perempuan Namanya Vanya Sama Vanya tuh jauh banget Warnanya Nah tapi sebelum dia salah Ngambil warna baju itu Dia juga gak confirm gitu loh Kak aku Ini bener-bener Iya dia gak confirm Jadi dia udah jadi Baru dia ngomel-ngomel sendiri Terus ngomongin aku di belakang Terus kamu gimana abis itu Kecewa Aku kecewa Aku sakit hati Dan aku sampe sekarang gak temenin lagi sama dia Tapi ngomong ke temannya Aku ngomong sama dia Aku bilang sama dia Lu tuh jahat Gue itu nganggep lu udah kayak adik Lu tuh gue ajak jadi pengapit gue Saat gue lamaran Berarti lu bisa bayangin Gue nganggep lu sedeket apa Iya dong Kalau gue gak nganggep lu deket Gue bisa aja cuman adik gue doang Yang di sebelah gue Kenapa gue menjadikan lu pengapit gue juga Tandanya gue udah sedeket itu Sama lu di perteman Tapi abis itu Lu ngomongin gue Ke orang lain Dia ngomongin Dia tuh ngomongin aku ke temanku juga Jadi akhirnya nyampe Nyambung Nyampe lagi Dia ngomongin aku tuh banyak Pokoknya gak cuman itu doang Ada segala macem Ngomongin calon suamiku juga waktu itu Ngomongin Juna Terus abis itu kamu ngomong Terus kamu langsung cut Aku cut Aku bilang aku Gue gak bisa temenan sama orang kayak lu Lu tuh gak baik Gimana cara kamu menanggapi Orang-orang yang dikasih hati minta jantung Kalau temen ya Kalau temen Gak labrak yang gimana-gimana Aku gak Aku tuh Percaya gak? Aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka nyari ribut duluan sama orang Aku gak suka nyari ribut duluan sama orang Kecuali aku dicolek duluan Baru aku bales Mau berreaksi aja ya kan? Aku berreaksi ya Tapi kalau ada orang yang dikasih hati minta jantung gitu kan Sebenarnya masih bisa ditegur baik-baik ya Maksudnya ada cara yang lebih baik untuk menegur orang Gak perlu ngelabrak gitu Jadi ya aku tegur Aku tegur secara Whatsapp aja sih Aku lebih suka ngetik panjang Tapi kamu itu orangnya yang tadi apa bahasanya tadi? Vokal Vokal Jadi apa-apa yang kamu gak suka kamu bisa ngomongin Iya Tergantung kesalahannya sih kak Parameter kesalahan itu bisa di toleransi sampai angka berapa gitu Oh iya Tergantung apa kesalahan dan toleransinya betul Sama karyawan pun juga kayak gitu Misalkan bikin salah Aku gak akan langsung marah Aku kumpulin, aku kumpulin, kumpulin Nanti kalau bener-bener Wah ini kayaknya udah dikasih tau berkali-kali Gak ngerti-ngerti nih Aku labrak Kamu baru marah Aku dudukin semuanya, aku labrak Satu kak, satu ruangan aku labrak semua Baru dua orang satu tuh Kamu itu salah ya Kamu tau gak? Kamu cuca-cucca jangan salah Panjang tuh langsung tuh Tapi kalau untuk karyawan, kalau ada salah langsung ngomong? Ada ecar, kan ecar dulu ya Oh iya betul Oh berarti kalau nyampe kamu udah Dang, 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 dang gitu Kalau udah sampai aku yang ngomong Tandanya udah berkali-kali dikasih tau ecar gak ngerti Oke Adalah tahap terakhir, Ibu Tasya Udah itu udah, udah gak ada Udah gak ada lawannya lagi tuh Aku pernah waktu itu sekali ngelabrak karyawanku yang bikin masalah di kantor Jadi tuh rekaman suaranya aku nyalain di speaker satu kantor Kenapa? Eh apas kamu lagi ngelabrak? Enggak, jadi dia tuh marah-marah di belakang Misu-misuh lah intinya Soal masalahnya dia Marah-marah Ya gue gak suka ya Nyoyong-nyoyong gitu kan Sebenernya masalah itu sepelek kak Cuma mengganggu ketertiban orang lain aja Ada satu karyawanku yang lain ngerekam suara itu Aku nyalain di speaker kantor Kalian mau tau gak perbuatan tidak terpuji minggu ini? Eh gila banget loh dia, crazy Dia gimana? Ini salah satu contoh perbuatan yang gak boleh ditiru ya Ini gak baik kalau kayak gini Ini bisa langsung kena poin 10, tau gak? Mau kena poin 10? Jadi dia, ngomongannya dia didengar sama satu kantor yang dia marah-marah itu Jadi dia gimana dong? Gimana lu tunduk doang udah? SP SP? SP, sudah peringatan Tapi tetap masih ada Tapi tetap masih ada Masih ada Aku suka memelihara orang bermasalah sih Ah ngapain? Karena kita Bingung Kalau dalam dunia kantor itu Kak aku lebih ke gini loh Aku gak mau sampe Gara-gara kesalahan orang yang masih bisa aku toleransi Rejekinya putus di aku Oke Baik loh niatnya Ya Tapi kalau memang udah bener-bener gak bisa ditoleransi Kayak nyuri misalkan Oh iya Bohongin omset Ya itu udah Ya itu goodbye Ngapain? Kalau gitu mau merugikan Merugikan perusahaan Semuanya Tapi kalau karyawanku yang tadi aku bilang Dia walaupun kayak gitu tuh sebenarnya kerjaannya benar Bagus Bagus Jadi masih Oke lah toleransi Oke Nah kamu kan kontennya banyak yang temanya Encourage people Perempuan buat berdiri di kaki sendiri Tips biar gak jadi people pleaser Gimana sih? Tips biar gak jadi people pleaser Sebenarnya Bingung sih bentar ya Aku mikir dulu Oke Kalau aku Kalau aku Lebih ke tahu Value dari diri aku sendiri Oke Jadi kayak Misalkan aku perempuan Ya memang gue perempuan Bukan misalkan Aku perempuan Aku punya Aku perempuan Aku punya banyak tanggungan Aku masih ada mama yang harus aku biayain Ada adekku yang Aku maunya mereka punya Standar sekolah tinggi Ya kan Aku pengennya mereka sampai Ya S2 Kalau bisa keluar negeri Apa segala macam Itu kan sebenarnya adalah Tuntutan-tuntutan Dari dalam diri kita sendiri Yang kita ciptakan gitu kan Ya itu yang bikin Aku punya Apa namanya Komitmen dalam diri aku Untuk Apa-apa gue harus bisa sendiri Gue gak boleh ngandelin laki Karena menurut aku Ketika kita berada Ya tapi maksudnya ini Beda-beda ya Orang berbeda Kalau menurut aku sih kayak gitu Menurut aku Semua perempuan itu bisa aja Jadi orang kaya Dengan nikah sama orang kaya Bisa aja dong Jadi simpenan misalkan Jadi orang kaya juga dong dia Jadi Apalah Banyak lah cara-cara yang kayak gitu Cuman Ketika kita berdirinya itu Bukan di Tiang keuangan kita sendiri Itu Apa ya Mekanisme penjagaan diri kita Juga akan berkurang Karena Ya lo gak beri deskaki lo sendiri Lo beri deskaki orang lain Lo disitu bukan Bukan lo yang getol Mengerjakan itu sendiri gitu Kalau aku Lebih baik Semuanya aku kerjakan sendiri Aku bangun sendiri Adek-adekku kalau mau minta apa-apa Aku bisa kasih Diriku sendiri pun Kalau aku mau sesuatu Juga gak minta ke orang Bahkan aku sampai detik ini Juga ke suamiku tuh Gak pernah minta yang mahal-mahal Yang aku mau Karena kamu bisa ini sendiri juga ya Karena aku bisa sendiri Dan aku gak mau ngerepotin dia Kayak Aku pengen beli Barang mahal misalkan Cuman kadang-kadang kan Dia memang ada rasa ingin Namanya suami kan Beliin apa gitu Cuman kalau Hal-hal yang Aku pengen beli Sekarang juga Karena aku seorang Orang gak bisa nahan Kalau mau beli sesuatu Sekarang juga gue harus beli Ya aku gak minta kemana dia Tiba-tiba barangnya dateng aja Langsung beli Sekarang dong Dua kalau gitu Kalau aku ada ini Terusnya aku pengen dia dua Langsung kan Amin 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 Kita kan mengamin ke orang sukses Barang kalau begitu kan Masya Allah Kak G mau apa? Iya langsung kayak Ini mahal Tapi enggak ini murah Ini murah nih lindi Ini kemurahan lindi Kayak ini lindi tuh murah banget Kenapa gak mau birkin himah aja Mau gak yang ini aja gitu ya Kalau gak Kayak liang Itu bisa ya kan Amin Amin Orang tuh sukses Makan itu lah makannya Saya doain orang-orang tuh Gak sukses Karena kalau sukses Kita kasih prata Iya Amin Terima kasih Tasya Datang kesini Udah cerita-cerita Udah ngobrol-ngobrol Untuk para Besti Makasih udah nonton Untuk Bianas Diambil yang baiknya Dibuang yang buruknya Jangan lupa Di like, share, subscribe Semua social medianya Makasih udah nonton Besti Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa